Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih semua pendukung, partai pengusung, TPN ya, warga masyarakat dan tentu pada hakim. Hakim Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa aksepsi-aksepsi yang ada ditolak, maka hakim akan menghadiri. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat rupiah jatuh. Hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan. Daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Kenapa? Oh iya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik. Politik. Kalau ukurnya kami ada di sini. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.